Supra Radio, your favorite campus radio station Dengan Sugiyo Pranoto Student Career Center Dan di episode kali ini nih, kita udah kedatangan tamu spesial Ya ini Kak Wahyu Aryono dan biasanya dipanggil Kak Awang Alumni Fakultas Hukum dan Komunikasi pada program studi ilmu hukum Nah Kak Awang ini sudah sukses loh karirnya dan sekarang bekerja di Badan KPU Purworejo Dan harapannya nih pengalaman dan nanti sharing-sharing kita ini Bisa buat inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua Langsung aja gak perlu berlama-lama, kita sabut Kak Awang Halo-halo Hai Kak Awang, gimana nih kabarnya? Luar biasa, baik Isha gimana? Baik juga? Baik banget, puji Tuhan, kita udah ketemu teman banget Kita kayak udah ngobrol lama banget gitu ya Iya, lama banget sih Enaknya manggil Kak Awang aja Iya, manggil Awang aja Eh, udah tau belum kenapa kok nama ku dimanggil Awang padahal nama lengkapku Wahyu Aryono? Wah, belum tau nih Kak Jadi Awang itu inisial Karena nama lengkapku kan Ambrosius Wahyu Aryono Nugroho tuh A-nya Ambrosius, W-nya Wahyu, A-nya Aryono, NG-nya Nugroho Jadi dipanggil Awang tuh Unik banget singkatan gaul Iya, you are not unique You are not unika kan katanya gitu Oh iya Tadi dari Purworejo langsung kesini Aku kebetulan masih hidup bersama orang tua di Magelang Jadi dari Magelang kemudian mengkhususkan waktu untuk acara obral ini Eh bener ya, acara obral ya? Iya bener-bener banget Gak salah, gak nyasar Sebelumnya Ikesho mau ngucapin terima kasih nih Kak udah mau ngobrol bareng dan ini tuh suatu kehormatan Bisa ngobrol bareng sama idola artisnya Unika nih Terima kasih juga, ini juga menyenangkan bisa kembali ke Unika Ngobrol bersama teman-teman di Supra ya Berasa jadi penyiar lagi nih Maksudnya sih gimana sih Kak? Aku nara sebaru Oke, langsung aja nih Oke Aku mau nanya-nanya dan kulik-kulik Boleh Dan pastinya Sobat Supra ini udah gak sabar dan kepo-kepo nih Kehidupan Kak Awang Oke, siap Kita flashback ya Kak, ke masa lalu Oke, siap Kayak lagu loh masa lalu Apa tuh? Kok gitu jadinya Oke, oke, gimana Gimana? Gisho mau tau nih, dulu tuh waktu masuk kuliah Kak Awang tuh kenapa sih kok milihnya Unika? Oke, kenapa milih Unika itu sebetulnya panjang ya ceritanya Karena dulu zaman aku SMA itu aku mendaftar di banyak PTN Sebetulnya banyak PTN Tetapi ceritanya gini nih Dulu kan di SMA ketika zamanku itu Yang bisa ikut SNMPTN itu adalah berdasarkan jumlahnya Itu berdasarkan akreditasi sekolah Nah kebetulan sekolahku itu semuanya bisa ikut Lalu di SNMPTN aku daftar di dua jurusan Kedokteran dan hukum Tapi ternyata tidak keterima nih Terus aku coba SPMPTN Terus kemudian di SPM juga sama Aku banyaknya kedokteran Karena kalau hukum kan lintas jurusan ya Aku dari IPA aku gak mau belajar lagi gitu Nah kenapa kok aku ambil kedokteran itu sebenarnya karena orang tua gitu kan Karena orang tua pengen aku jadi dokter gitu kan Sampai UMPTN nih aku masih berusaha untuk jadi dokter Tapi ternyata semuanya tidak ada yang ngeterima Lalu sampai pada satu titik aku bilang Maapah ini saatnya aku sudah melaksanakan mencoba untuk menjadi dokter Tetapi bukan jalanku ternyata Sekarang gantian mama dan papa yang mengikuti aku Aku pengen kuliah hukum Nah saat itu sebetulnya ketika aku cari-cari ya Universitas yang punya jurusan hukum baik Yang masih membuka pendaftaran hanya tinggal Unika Sugiyo Pranoto Dan kebetulan hari Sabtu aku tes Diterima hari Sabtu Senennya sudah PTMB itu Langsung ya? Iya NIM ku kan 117 Kalau dulu kalau gak salah Seangkatanku itu 123 Jadi sudah Mepet-mepet gitu ya langsung Meskipun lulus ya tetap jadi yang nomor satu gitu Iya nih Terus itu sempat bimbang gak sih kak Waktu milih ilmu hukum gitu Kalau milih universitasnya dan jurusannya aku gak bimbang Karena dari dulu aku pengen hukum sebetulnya Kenapa ke dokteran kan cuma gara-gara pengen menuruti orang tua aja ya Dan kenapa aku mantap dengan Unika ya Karena aku tahu reputasinya baik Akreditasinya A gitu loh Meskipun aku belum kenal dosen-dosennya gitu Dan memang sampai saat ini aku tidak menyesal kuliah di hukum gitu loh Luar biasa menurutku Dosen-dosennya juga menginspirasi Keren banget sih Unika juga akreditasinya A Iya ya sekarang tidak A juga ya Sejak dulu sih ya aku lulus utuhnya juga sudah A Dan itu memudahkan cari pekerjaan ternyata Iya jadi mulai dari program studi fakultas sampai universitas Kalau akreditasi A memudahkan kita cari pekerjaan Terus tadi tuh kak itu kan sempat kedokteran Itu sempat ada pergolakan gitu gak sih Akan orang tua gitu Gimana itu ceritanya Menyenangkan sekali kalau diingat-ingat Kalau diingat-ingat menyenangkan ya Kalau dilakukan kemarin ya bikin galo juga Sekarang overthinking mungkin ya Jadi memang apa ya Tidak mudah mengkomunikasikan keinginanku dengan orang tua karena berbeda gitu loh Ya memang kemudian konflik ya Dalam arti konflik berbeda pendapat antara orang tua dengan aku kan Tapi akhirnya ya bisa terselesaikan Prinsipku hanya satu sih waktu itu Sumbut kalau bahasa orang Jawa itu Sumbut itu artinya ya Kalau kamu sudah memilih pilihanmu ya kamu harus konsekuen gitu Karena aku sudah memilih di hukum ya aku buktikan Besok ketika aku wisuda Aku akan menempatkan orang tuaku di tempat duduk khusus Jadi wisudawan terbaik maksudnya gitu Itu cita-cita aku dulu Ya sudah aku lakukan itu Dan berhasil gitu loh Artinya pilihanku untuk masuk hukum bukan masuk kedokteran Adalah pilihan yang tepat Berarti pembuktian gitu loh Iya nah pembuktian Bener iya Bener pembuktiannya itu harus disitu gitu loh Karena aku sudah memilih sendiri kan Berarti emang hobi kakak tuh dulu kayak ngafalin pasal gitu Gimana itu Dari dulu tuh aku selalu bingung ya Kalau ditanya hobi gue tuh apa gitu ya Tapi jadi ingat ini kata-katanya Pak Benny Kenal Pak Benny kan? Kenal-kenal Pak Benny tuh dulu pernah bilang Fakultas kita tuh namanya adalah fakultas hukum ya Dan komunikasi ya Bukan fakultas undang-undang Maka sebetulnya lulusan hukum tuh Kalau ditanya bukan kemudian hafal pasal atau enggak Gitu kan lebih pada memahami Bagaimana sistem hukum Bagaimana itu diterapkan dan sebagainya kan Kalau ditanya hobi sebetulnya Lebih ke membaca ya Apapun aku baca sih sebetulnya Dimanapun dan apapun aku baca Di lamu merah Ada tulisan berjalan aku membaca Di tulisan ini Apa? Pak truk Biasanya di belakangnya kan Ada Kutunggu jandamu Biasanya kan gitu Pulang malu tak pulang rindu Sampai di kamar mandi Baca juga enggak? Nah itu di kamar mandi Itu juga iya kan Sambil nunggu ya Kamar mandi kan ada Masa-masa menunggu Yang membosankan kadang ya Ngefalin komposisi odol Jadi sampai merek cidu Erek ember Closet gitu Selain main ini nih Kadang-kadang main yang Apa cidu Di blebek-blebek ini Semonggol Iya kan? Kalau gabung di kamar mandi Sambil baca-baca Jadi hobi ku membaca Dan menulis Dulu pernah iseng-iseng nulis Dan ternyata dimuat di Kompas Harian Kompas Wih Nulis apa tuh Kak? Nah Dulu itu ketika ada Mau pemilu 2014 Kompas membuka Kesempatan bagi seluruh Mahasiswa di Indonesia Untuk memberikan opini Tentang Debat calon Presiden dan wakil presiden Dan waktu itu Aku menulis judulnya Bukan ring tinju Dan ternyata itu dimuat Ya meskipun hanya Artikel kecil gitu Tapi dimuat di Kompas Itu keren banget sih kan Iya Kemudian diapresiasi oleh Pak Andreas Pandiangan Wah Keren nih Baru Anak mahasiswa unika pertama Yang bisa tembus Kompas Bapak dosen tercinta Iya Karena di luar beliau juga Komisioner KPU ya KPU Provinsi Jawa Tengah Dan Ternyata sekarang saya juga Bekerja di KPU nih Wah ternyata Anaknya Semesta mendukung ya Suka nulis surat cinta juga gak sih kan? Surat cinta udah gak zaman nih Kalau sekarang gak zaman Iya kan Sekarang sih Suka menulis di WA Tapi kalau sekarang Sukanya nulis refleksi Jadi Entah kenapa Aku suka merefleksikan Ya banyak hal ya Jadi kalau misalnya Habis melakukan sesuatu Selalu ada evaluasi-evaluasinya Terkadang muncul Berarti kayak di jurnal Iya Kayak dulu ya buku harian lah Tapi sekarang di HP aja Duh rajin banget nih Aduh insecure nih Tapi aku dulu ini juga Soalnya ketika kuliah Rajin nyadet Kenapa? Karena aku belajarnya Juga dari nyadet Jadi kalau hanya mendengarkan Itu gak bisa gitu Gak masuk gitu ya Pak Hanya membaca gak bisa Harus nyadet gitu Dan Dulu langganan banget Ketika mau ujian Catatanku dipinjam dimana-mana gitu Udah tulisannya bagus gitu kan Komplit gitu Jadi Banggir gak itu kan? Enggak lah Cuman Mungkin menolong Banyak teman-temanku Yang kemudian bisa Nilainya baik ya Itu sombong dikit sih Gak apa-apa Gak apa-apa Boleh Gak ada yang larang Dan aku senang Dan aku senang ketika Banyak orang sebenarnya Aduh Uang catatanku kok dipinjam-pinjam Boleh sih Kenapa enggak gitu loh Meskipun dia mungkin nanti Nilainya lebih baik dari aku Atau sama gitu Ya menurutku gak masalah kok Karena Itu menentukan level seseorang Bagi ku Itu permukaan banget sih Hanya melihat orang dari Belajar dari catatan Pinjam gitu Alah itu urusanmu Tapi aku tahu levelmu segitu Ini loh Aku dapat nilai segini Tapi nyadet sendiri Level kita berbeda Sorry Gitu loh Karena akreditasinya B Aku A gitu Gitu Maksudku gitu loh Jadi Enggak masalah sih Wah keren banget sih ini Kak Awang Terus Kak jurusan ilmu hukum Itu sejalan gak sih Kak Sama pekerjaan di KPU sekarang ini Ya Kalau ditanya sejalan Atau tidak Yang sekarang sejalan sekali Dulu ketika aku Belum bekerja di KPU Kan pernah bekerja di bank Nah ketika aku bekerja di bank itu Aku gelisah Karena pekerjaanku Ternyata Tidak banyak menggunakan Keilmuanku Jadi kayak berasa Eman-eman banget gak sih Kamu lulus kumlot Lulusan terbaik Tapi gak digunakan Kayak nyasar Ya kamu sombong lagi Nah gitu kan Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan Kemudian aku di KPU Dan ternyata Ketika aku masuk Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 Tugas pertama aku adalah Beracara di Mahkamah Konstitusi Wih Waktu itu Di sejawa tengah ini Hanya ada 3 KPU Yang digugat di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Purworejo Kabupaten Rembang Dan Kota Magelang Karena Ya apa ya Gugatannya tentang Pemilihan Kepala Daerah Di tahun 2020 Belikada Serentak gitu Nah karena di Mahkamah Konstitusi itu kan Ada mekanisme dimana Kita bisa bersidang Tanpa kuasa hukum gitu lah Akhirnya Kabupaten Purworejo memilih itu Dan satu-satunya KPU Se-Indonesia yang bersidang Di Mahkamah Konstitusi kemarin Yang tidak menggunakan Kuasa hukum adalah KPU Purworejo Jadi waktu itu saya Langsung praktek nih Praktek Untuk Apa Keilmuan gitu loh Jadi mulai membuat jawaban Menyusun barang bukti Menyusun argumentasi Dan sebagainya Karena dulu kan di Hukum sampai sekarang ya Ada yang namanya lab hukum Itu kita belajar bikin jawaban Persidangan juga gitu Sampai kemudian menyusun Barang bukti dan sebagainya Dan itu langsung aku praktekkan gitu loh Di Di Pekerjaan pertama aku gitu Berarti seru banget ya kak Sesuai passion banget Ya serunya sesuai passion ya Tapi akhirnya ketika menghadapi Hukum ya pusing juga gitu loh Iya gila profesor-profesor gitu kan Kita harus menghadapi Menyusun argumentasi gitu Jadi ya Ya dulu pertama kali sampai Purworejo Langsung bolak-balik Jakarta Purworejo Karena harus menyiapkan itu Dan Tapi Entah kenapa aku seneng gitu ya Karena ya itu ya Sesuai dengan Minat gitu ya Sesuai dengan passion ku sih Mungkin nanti mau mencalonkan diri Jadi ketua Jadi ini aja sih Jadi calon suami Dari Aduh Seseorang gitu aja ya Nggak ya malah nih Nggak ya malah nih Kalau calon Apa Gubernur itu udah pernah Jaman kuliah kan Gubernur BEM maksudnya Depanku ternyata Ketua BEM guys Ini dulu aku mengusulkan Nama Ketua BEM Fakultas itu Gubernur seharusnya Oh Biar lebih keren lah Masa ketua Nggak ada bedanya sama ketua RT nanti Ya udah lah Gubernur gitu Keren dikit kan Nah ya kak ini kan Tadi kan Kak Awang ini Dulu pernah jadi ketua BEM Nah itu kan pasti bayang banget Event dan organisasinya Berarti kak Awang ini Jadi tipe yang kupu-kupu Atau kura-kura nih Ini sih Pulang rapat-pulang rapat kali ya Kura-kura Iya Tapi Tapi nggak juga sih Tetap Kuliah itu nomor satu ya Dalam arti Apa Niat kita Niat kita di awal Itu kan memang Untuk kuliah Kalau aku sih lebih ke kuliah Apa ya Kuliah rapat Pulang juga Iya Masa hanya kuliah rapat Nggak pulangan gitu kan Kuliah rapat Kuliah rapat Iya Organisasi Ya beberapa sih Nggak banyak Hanya BEM Fakultas Kalau organisasi Di dalam Sepertinya nggak ada Wah tapi itu kayak Separuh hidup tuh di kampus ya Bucinnya sama Unika Iya Sepanjang hidupku sih sepertinya Sepanjang hidupku ada di Di Unika Studio Pranoto Sampai nginep-nginep Gelertiker gitu nggak kak? Pernah Iya pernah Tapi jangan sampai yang lain tahu ya Karena dulu kan nggak boleh nginep-nginep Woh Aduh ketahuan kan jadinya Ya tapi tetap berizin maksudnya Tetap berizin Kami tetap izin Kalau ada kegiatan yang memang harus nginep Ya harus nginep gitu lah Wah berarti emang Kak Awang ini sibuk banget ya Iya Nggak sombong sih Terus kalau di luar kampus gitu ada? Iya Kalau di luar kampus sih Aku lebih ke Ini ya Lurusin gereja kali ya Jadi pernah Di 2014 Dulu Jadi ketua mudika SMA Negeri 1 Magelang Karena aku udah di sana Lalu Ikut juga Ikatan pelajar katolik Seluruh Magelang Seperti itu Kemudian di 2017 Berkesempatan untuk Ikut jadi peserta Asian UD Ayud itu Apa Perkumpulan Pertemuan Orang muda katolik se-Asia Wih keren banget Lalu di 2018 Sampai 2021 Dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi Kepemudahan Kevikeban Keduh Wah OMK selalu di hati Iya Benar Harus itu ya Terus ini kegiatan Dari kegiatan-kegiatan tadi kan Banyak banget Kegiatan yang Kak Awang Ikuti Itu ada hal gak sih Kak yang bisa diambil Apa aja Banyak sih sebetulnya ya Yang mau diambil Dari kegiatan-kegiatan itu kan Dulu kan Kalau aku sebetulnya Flashback lagi ya Karena dia minta untuk Flashback masa lalu Ini soal kuliah aja kan Gak soal cinta Bahaya Janganlah ini soal kuliah Dulu kan aku sebetulnya Pengen jadi hakim Makanya itu salah satu alasan Kenapa aku masuk di hukum Kemudian Karena setelah aku lulus itu Ternyata kok gak ada bukaan hakim Makanya Aku mencoba Daftar di KPU Kenapa KPU? Karena sebetulnya Perintah dari undang-undang itu Disuruh membentuk yang namanya Peradilan khusus pemilu Pikirku Dengan aku masuk KPU Lalu aku bisa menjadi Hakim di peradilan khusus itu Tapi ternyata tidak semudah itu Perkhusus Tapi cita-cita untuk jadi hakim Tetap ini sih Tetap ada gitu loh Mudah-mudahan suatu saat Tetap bisa Tercapai Amin pasti dong Nanti kalau ada diundang nih Kru-kru-nya makan-makan Diundang itu untuk bersidang Jadi tersangka loh berarti Mau Nah aku mungkin jadi hakim itu ya Terus Masuk ke hukum Karena pengen jadi hakim Ternyata gak kesampaian Belum kesampaian itu Terus akhirnya Berproses lah ya Berproses Akhirnya pernah juga Gabung di Supra Di tahun 2015 Sampai 2017 Jadi apa nih Kak? Dulu Kreatif program Maksudnya kreatif program ya Karena Katanya suaraku abu-abu Dulu kalau Belum pernah ngalami ya Untuk menyeleksi orang ya Belum Online nih Nah belum ya Oh iya Masa pandemi ini ceritanya Jadi kalau kita itu dulu masuk Lalu Take Vokal ya Ada kan take vokal itu ya Ada kan Itu kan nanti akan dipilah-pilah Mana yang suaranya hitam Putih dan abu-abu Aku masuk abu-abu Artinya suaraku itu Punya modal Tetapi masih perlu dibentuk gitu loh Akhirnya aku dimasukkan sebagai Kru di kreatif program Seperti teman-teman disini Tapi kalau Aku dulu gak ngurusin teknisi Seperti ini gitu Wah apa ya Ada khusus Kreatif program itu Hanya ngurusin program-program Apa saja di Supra Radio gitu loh Aku masuk disitu Tahun pertama jadi kreatif program Tahun kedua dipercaya teman-teman Untuk menjadi ketua Nah ini Iya dan ini Ketua yang mencetak sejarah Menurunkan akreditasi Supra Dari A ke B Ini aku ini Aduh Dijelesin aduh ya Ini aku ini kan Nah kesalahanku memang waktu itu adalah Terlalu membuat Supra ini Menjadi UKM yang Organisasi gitu loh Padahal ini adalah UKM yang Sebetulnya Aranya keminat bakat Bukan pada organisasi Tapi aku terlalu ke organisasi Nah akhirnya aku salurkan lah Hasratku untuk berorganisasi itu Di BEM Di BEM Waktu itu Mencalonkan diri Hanya Lawanku hanya satu pasangan calon Kami hanya terpaut Lima suara Lima baris Menjabat berapa tahun tuh kak Hanya setahun doang Karena peraturan country Gak boleh lebih dari satu tahun Gak lima tahun Ya pengennya kalau bisa 32 tahun Tapi kalau 32 tahun Jadi Masih seabadi dong ya Seseput Satu tahun cukup lah Waktu itu Lalu aku mulai Setelah jadi BEM Di 2017-2018 Kemudian geser ke Kuasa hukum KPU-nya BEMU Waktu itu pernah Untuk membuat peraturan Perundang-undangannya Untuk aturan Pencalonan Sampai kemudian Di 2019 Tahunku terakhir Itu juga masih diminta Jadi dua tahun Menjadi kuasa hukum Di KPU Unika Dan ternyata Kerjanya juga di KPU Akhirnya Dari situ ya memang Banyak Pengalaman sih Di kampus Apa? Kampus Ministry Dulu juga ikut Aku di PKM Tim pelayanan kaum muda Itu yang bagian Ngisir thread Dan sebagainya Seru banget Iya sering Ngisir thread Motivasinya dulu Cari beribian sih Sebetulnya Dulu Sekarang udah punya Macar gak lagi Takut ya Takut ini Mana ini Itu PKM juga Terus Ya kegiatanku Cuman itu sih Sepertinya Terus Apa? Ya banyak hal yang didapat ya Terutama Apa ya Bagaimana kita menjadi Orang-orang yang lebih dewasa Sebetulnya Organisasi Kemudian Kegiatan-kegiatan kita Itu kan juga Mendewasakan kita Pernah juga dulu Selain organisasi Diminta untuk jadi MC Wisuda Sejak 2016 Sampai 2019 Kok bisa sih Kak Gimana itu caranya Dulu itu pernah Aku jadi moderator Lomba debat Antara SMA Di fakultas Kebetulan ada Pak Agus Mas Unika Yang nonton Lalu Tertarik dengan suaraku Pandangan pertama Iya Terus akhirnya aku diminta Untuk seleksi Dan ternyata cocok Jadi MC Wisuda Ya sih Berapa banyak sih Yang aku Wisuda Itu dulu Ribuan mahasiswa Wajih Wisuda kawang Karena ketika jadi MC Wisuda Kan harus menyebutkan Namanya satu persatu Apal gak? Gak apa Abis sekarang Gitu loh Ya karena Prinsipnya Abis baca lupakan Abis baca lupakan Sampai minggu Ketika aku mau Wisuda Terus siapa Abis MC-nya Nah dari Pengalaman-pengalamanku Berkegiatan Berorganisasi Itu kan Mendewasakan Saya rasa mendewasakan Kita semua Untuk Apa ya Berperilaku Aku selalu menyebutkan Misalnya seperti Man-to-man communication Bagaimana kita Mencoba berkomunikasi Dengan orang lain Dengan orang yang lebih tua Dengan Rektorat Dengan dekanan Dan sebagainya Itu selalu belajar dari organisasi Dan terutama soal mindset Mindset pasti akan Berbeda kok Orang yang Sering berorganisasi Pernah berorganisasi Dan juga yang Tidak sama sekali Itu pasti akan berbeda Wah berarti Juga melatih komunikasi Menambah pengalaman Relasi Dan bukan hanya Dengan Ini ya Dengan atasan Yes Karena masih digunakan ya Dengan atasan Ilmu dari organisasi dulu Tetapi juga Misalnya Dengan pacarmu Sudah punya Belum Oh iya Silahkan Sampai suprah Aduh 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 Siapa tau abis ini Bisa hubungi Nomornya Nomorin gue ini Nah nanti Pasti akan belajar juga Dari organisasi soal Bagaimana mengelola emosi Bagaimana Berpacaran dengan baik Lalu Bagaimana Nanti harus ngobrol Dengan orang tua pacarmu Ijin ya Iya Gitu kan Mau ngajak nonton Tapi kok malu-malu Itu kan Belajar Misalnya juga Berlalu ngobrol Dengan orang tua Memperkenalkan Pacarmu Itu kan juga Juga perlu Belajar dari organisasi Juga bisa Kiris Bawai ini Buat laki-laki Semuanya Itu menyenangkan sekali Jadi Kita belajar Banyak hal ya Dari organisasi Kalau saya Sebagai Yang sekarang Bekerja di dunia Berpolitikan Menurutku Politik itu kan Bukan hanya Yang soal praktis-praktis Kepartian dan sebagainya Tapi politikan Adalah cara Strategi Untuk mencapai tujuan Nah sebetulnya Sejak kita Ada di bangku Perkuliahan Kita sudah belajar itu Dan Itu adalah Salah satu buah Kita belajar dari Organisasi Juga kita kan Berpolitik Misalnya Kok kita Mau Mengelola Kegiatan Tetapi kok ternyata Kegiatannya Kurang uangnya Lalu kita harus Bagaimana nih Politik kita Seperti apa Itu kan Perlu belajar ya Bagaimana caranya Dapat tambahan duit Bagaimana negosiasi Supaya sponsor masuk Dan sebagainya Itu kan Perlu juga Perlu Ya sponsor Silahkan masuk Atau super Atau supaya lagi Mau bikin Kegiatan Butuh deh Oh Ya 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 Pantasan ya Berarti benar banget Manfaat dari Ikut organisasi Dan waktu itu Gak bisa diulangkan Iya Waktu gak bisa diulangkan Memaksimalkan Terus Daripada Menyesal kan Menyesal Dan waktumu kan Di Unika 7 tahun ya Kok lama banget Kan aturannya 7 tahun Loh Enggak ya Enggak Tiga tahun aja Lama anggar jadi Siapa tahu Mau memaksimalkan Jumlah maksimal Apa Durasi waktu kuliah 7 tahun disini Aduh kok maksa ya Kak Awang Nah Ngomongin soal waktu nih Aku jadi kepo nih Waktu Kak Awang Lulus kuliah Nah ini Kak Awang tuh Langsung dapet pekerjaan Atau Nunggu Atau gimana nih Kak Boleh dong ceritakan Aku sebetulnya Lulus bulan September Dan mulai bekerja Di bulan Februari Dulu Aku Mendaftar kemana-mana Gak keterima Gisa Sedih banget ya Ini kasih backzone Sedih bisa gak Boleh Boleh Karena dimana-mana Gak keterima Tapi ini untungnya Adalah Yang baik Dari Unika Dan beruntungnya Sahabat Supra Tentu Berkuliah di Unika SSCC kita Itu punya Jejari Dengan para perusahaan-perusahaan Yang mencari pekerja Nah biasanya mereka Mencari lulusan-lulusan Dari Unika Nah saya Beruntungnya adalah Bekerja Di perusahaan Yang Mencari pekerja Dari lulusan-lulusan Unika Dan saya langsung Ditawari Jadi pengalaman saya Bekerja adalah Bukan saya yang melamar Tapi perusahaan itu Yang meminta saya Mau gak Berarti dicari Yang saya sendiri cari Malah gak ketemu Ya kadang hidup itu Selucu itu Kadang kita berusaha mencari Eh ternyata jodohnya Justru diberikan Jalannya yang gini Mungkin kamu juga begitu Aduh kembali lagi Ke promosi Katanya aku Kamu nerasi Beneran jalan gitu Waktu itu kan berarti Gak mulus-mulus aja Kak Gak langsung kan Iya gak Gak langsung Istilahnya Keluar pintu Masuk pintu Selanjutnya Enggak Masih ada waktu Untuk Apa Diam Di rumah Itu masih ada Itu ada kesulitan-kesulitan gak sih Kak Buat dapat pekerjaan itu Atau Ya Kalau kesulitan sih Aku merasa soal ini ya Kadang Channeling-channelingnya ya Channeling Aku Aku merasa Evaluasinya di aku Di aku Dalam arti Aku kadang merasa Kok aku susah ya Mendapatkan info-info locker Gitu Aku merasa bahwa Oh mungkin Ini karena Mainku kurang jauh Mungkin ya Karena kalau Aku bisa Main semakin jauh Tulanku aduh Gitu kan Aku mungkin bisa menemukan Orang-orang yang Bisa menunjukkan jalan Dimana aku bisa bekerja Dan mungkin saja Buat teman-teman nih Bekerja hari ini Sudah dapat pekerjaan Itu karena Channelingnya dia Di masa lalu Itu kan bisa Nah aku merasa Kurang banyak di channeling-channeling itu Itu kesulitanku disitu sih Mencari Lowongan-lowongan gitu Nah untungnya Ada Rekanan dari Perusahaan yang punya relasi Baik dengan Unika Jadi ya sudah Akhirnya bisa Berjodoh Cinta aku tidak bertepuk sebelah tangan Aduh Iya Pernah ngerasain kan Tinta bertepuk sebelah tangan Jangan sampai lah Oh belum pernah Jangan sampai Oh Ih yang bener Aduh serem nih Kak Awang nih Waktu dapet pekerjaan di KPU ini kan Pasti sesuai passion kan Yes Nah itu range-nya berapa nih 1 sampai 10 tuh Kecocokannya dengan passion Aku Berada di 9 lah Wah Cocok nih jadi ketua langsung Wah Jangan lah Kalau jadi ketua KPU enggak lah Aku rasa Ya sudah lah Jadi pekerja Seperti ini ya Karena berbeda Berbeda Kalau di KPU itu Untuk ketua itu adalah jabatan politik Jadi Karena kan kalau aku itu adalah seorang PNS ya Aparatus Sipil Negara Itu berada di sekretariatnya Oh Sementara untuk ketuanya itu Seperti kepala daerah Jadi 5 tahun berganti Oh Dan itu diambilnya ya dari seleksi dan sebagainya Begitu Nah sebagai seorang ASN Ketika aku akan mendaftar sebagai seorang ketua KPU Aku harus cuti dulu 5 tahun tuh Untuk 1 kali jabatan Gitu lah Jadi aku sudah tidak bisa pada jabatan-jabatan politik tertentu Karirku sudah ada di Aparatus Sipil Negara Berarti udah serak mantep sama Iya sama ini cewekku Mbak Senyum-senyum sedikit Iya sama pekerjaan Ya puji Tuhan sudah Sudah merasa Ini jalanku Jalan ninja aku disini Maka Mau gak mau Ini yang harus aku hidupi kan begitu Iya Bersama mbaknya juga Iya lah Haruslah Happy terus sih masih Ya senang aja ya Akhirnya dapat pekerjaan yang Sesuai dengan passion kita Yang sesuai dengan Apa Keilmuan kita Menurutku Menyenangkan gitu lah Karena Sugiyo Prananto kan bilang Talenta propatriya itu manitate Talenta yang kita miliki kan Kita persembahkan untuk negara dan kemanusiaan Dan buatku bukan hanya talenta Tapi keilmuan kita juga harus kita persembahkan Buat Bangsa dan juga Kemanusiaan gitu Dan aku senang ketika ilmuku itu Bisa berguna gitu Dan disini aku merasa Ilmuku bisa berguna Berarti seperti garam dan terang dunia ya Iya benar banget Karena setelah Pengalaman-pengalaman yang ada di hidupku Untuk memilih universitas Lalu aku merasa bahwa Hidupku itu harus selalu bersinar Meskipun redup Tetapi harus tetap bersinar Nah kemarin aku membaca Thomas Aguinas menambahkan Tidak cukup hidupannya bersinar Tapi juga harus menyinari gitu kan Aduh Jadi memang Gimana kita harus menjadi Bermanfaat bagi orang lain Aduh keren banget nih Kayak Mario Teguh nih Waduh Masih jaman ya Mario Teguh Tau loh Ini Sobat Supra juga tau Kalau sekarang sih Lebih motivatornya Didi Kobusan Oh iya Oh boleh Cross the door Ini juga nih Iya seperti itu Tapi nih kak Kita kan udah cerita-cerita Banyak banget Tentang dunia pekerjaan Dan ini kan selama pandemi Tentunya orang-orang tuh Bingung gitu loh kak Memilih pekerjaan tuh Mending yang relasional Atau yang sesuai passion gitu Kalau menurut kak Awang tuh gimana tuh Yang rasional tuh sesuai passion ya Iya Ya saya rasa Tidak bisa kemudian Kita langsung Menentukan dua pilihan itu Mematokkan Iya karena Latar belakang seseorang Akan sangat berbeda Kondisi seorang Ketika menghadapi Yang semacam itu berbeda Dan mungkin ketika Kisah dihadapkan Pada situasi itu Dan Awang dihadapkan Pada situasi sama Pilihan kita mungkin berbeda Dan kita diajak untuk Menghargai pilihan-pilihan itu Tetapi Apapun pilihan teman-teman Yang mungkin saat ini Sedang galau Overthinking Memikirkan Orang tua kok Sepertinya Mengarahkan aku ke sana Kok aku Pengen yang lain misalnya Kayak cerita Awang dulu Misalnya itu Ya selama Kita mau menentukan Pilihan itu ya Reset dulu lah Reset dalam arti Pilihan kita seperti apa Konsekuensinya seperti apa Resikonya apa Supaya nanti Kita tidak menyesal Ketika kita sudah Memilih pilihan itu Kalau kata orang Jawa kan Sumbut tadi ya Konsekuen Ketika kita memilih Suatu pilihan Tentu kita akan Kehilangan pilihan yang lain Kan memang Hidup itu kadang Seperti itu ya Ketika kita Mendapatkan sesuatu Di saat yang sama Kita melepaskan sesuatu Di saat yang sama Kita kehilangan sesuatu Ketika kamu menjawab Ya pacarmu Maka kamu kehilangan Pilihan-pilihan yang lain Kan gitu Sudah pernah ngerasain Kembali lagi Kembali lagi Ke promosi Supaya bisa membayangkan Maksudkan lebih mudah Membayangkan gitu Mungkin kalau yang belum Bekerja kan Lebih mudah membayangkan Ketika kita mau Berangkat kuliah Mau naik BRT Atau naik kendaraan pribadi Ketika kita memilih Naik BRT Kita kehilangan pilihan Untuk naik kendaraan pribadi Tapi yang Saya ingatkan ke teman-teman Yuk kita konsekuen Dengan pilihan kita Kalau kita sudah memilih Ah ya Yuk dijalani Sambat itu boleh Gak apa-apa Jadi orang muda itu Yang sacet Jangan yang ruwet Nah ini Jadi pilihan-pilihan tertentu itu Yuk sacet Kita pilih Ini ya sudah Ini gitu Gak usah yang ruwet Aduh ini ini Ya pertimbangan-pertimbangan Itu memang Perlu ya Tetapi Tadi quotes dari Seorang Roma Seperti itu Jadi orang muda itu Yang sacet Jangan yang ruwet Mudah-mudahan kita tidak Terlalu ruwet Dengan pilihan-pilihan kita Tapi memang kita bisa Menentukan Biasanya yang susah Dengan Biasanya yang susah Menentukan pilihan Karena belum punya Tujuan Belum punya prinsip-prinsip Tentu gitu Nah itu mari kita temukan dulu Supaya kita bisa memilih Dengan hati yang cernih Katanya gitu Jadi emang harus sacet Tapi harus riset-riset dulu Iya bener banget Jadi orang muda kan katanya Memilih berdasarkan data Kan gitu Iya bener Besok kalau Mau punya pacar Jangan lupa riset dulu ya Gurunya kawang nih Buka les-lesan gak nih Aduh Iya nanti bisa DM ya Mbak jangan marah ya Mbak Mungkin ada pesan nih Kak Buat teman-teman yang lagi kuliah Silahkan Ini udah di Ini ya berarti Terakhir ya Sudah saat-saat terakhir ya Ini udah dipelototin Nanti perli lah takut Kak Udah dipengunjung acara berarti ya Oke 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 Teman-teman Saya rasa Selamat menikmati hidup di perkulian Ini pesan untuk yang masih kuliah ya Iya Karena mungkin kuliah S1 teman-teman Mungkin hanya akan dilakukan Sekali seumur hidup Dan tidak akan terulang Kedua kalinya Biasanya orang-orang yang Apa Melakukan Peristiwa yang hanya terjadi Sekali seumur hidup Itu pasti akan disiapkan dengan baik Contoh Menikah Sekali seumur hidup Wih sudah S1 Misalnya Sekali seumur hidup misalnya Itu pasti akan disiapkan Maka Teman-teman juga silahkan Menyiapkan Dan menikmati prosesnya Kalau Sugiyah Pranato tadi bilang Talenta berpatria et humanitate Silahkan teman-teman bersinar Dimanapun berada Tidak hanya cukup untuk bersinar Tapi juga menyinari orang lain Bermanfaat dan berguna bagi orang lain Saya rasa bisa Dilakukan Sederhana saja kok Sebenarnya dengan keilmuan kita Bapak Ibu Misalnya Tidak bisa menggunakan gadget dengan baik Ya beritahu Bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik Kalau ada KKN KKU Ya itu gunakan untuk Pengabdian kita Maka Jangan hanya untuk formalitas Dapat poin berapa sih KKN itu SAK itu Poin SAK Iya Jangan hanya seperti itu Jadi Indonesia sedang krisis Dimana kita Hanya terjebak pada formalitas Dan itu yang bahaya Maka Duk in altum Katanya begitu Mari menyelam lebih dalam Mari menyelami sesuatu lebih dalam Supaya kita bisa menemukan Hal-hal yang lebih baik Daripada hanya melihat permukaan Juga dengan kuliah Jangan hanya Dianggap sebagai formalitas Tetapi mari menemukan sesuatu yang lebih dalam Direfleksikan Kira-kira seperti apa Insya Allah Akan menjadi Manusia yang barokah Amin Kita bisa highlight nih Kak Bahwa kita tuh harus tetap semangat Apapun kondisinya Memaksimalkan proses yang ada Menikmati juga Setiap proses Aduh Kak Kisah menikmati ya Kuliah Wah seru banget menikmati Walaupun online Oke gak apa-apa Masih se-online Ini adalah salah satu Ini ya Bukti ketaatan kita pada negara Untuk kuliah tidak tetap muka Dan itu adalah hal yang baik Iya Mengikuti peraturan Betul Itu harus dipertahankan ya Semoga Ya 4 tahun lah ya Kuliah disini ya 3 tahun 3 tahun ya 3 setengah tahun gitu ya Iya nawar Kok apa Pengen cepat-cepat kenapa sih Iya gak apa-apa Kak Kan gak buru-buru nikah juga kok Kak Oh iya Karena kalau mau nikah mau sama siapa ya Aduh Jelup banget loh ini Gak apa-apa Kisah dinikmati dulu Sobat Supra juga banyak kan Yang menemani kan Di Supra ya Supra Radio ya Apa 2 tahun lah Nanti terus jadi ketua BEM lah Amin Amin gitu Kak Awang ternyata ini gak kerasa Kita tuh udah diupung ujung acara Kita 5 menit doang kan padahal ya Iya ini berapa menit sih kita Gak tau ya Gak kena 5 menit aja Atau kita masuk ke lorong waktu nih Iya Kayak lagunya ini ya Budi Doremi ya Mesin Waktu Aduh Bener gak sih Bener-bener ada Ini gak disetelin terus Biasanya kalau diradio kan gitu Iya tugasnya kru silahkan Atau mau VO dulu gak ada ya Jangan sedih ya Kayak kita akan berpisah disini Waduh Ini sudah mau diakhiri ya Udah Oh iya sedih Abis ini langsung pulang atau Masih mau akan nostalgia disini Mau ikut Gak usah Kak Malmingan Nyamuk nanti aku Iya bener Nganging-nganging doang Iya bener Nanti mau nostalgia disini dulu Melihat-lihat Semarang Mau lihat unika juga Katanya Ada yang baru Jembatannya apa namanya Jembatannya Yang ke HC sama Sky Sky apa Skyline Iya bener ya Apa namanya Aku kan gak tau Online kak Aku masih bisa online kak Lu pernah juga Iya belum tau kak Yang mau lihat itulah Katanya ada yang baru gitu Nanti foto-foto kak Iya bener Perlu nge-take kamu Gak usah take unika Oh take unika Oke siap-siap Wah jadi boleh kemana-mana nih jadinya Nah itu dia Sobat Supra Pesan dari Kak Awang Yang keren banget Dan Sharing-sharing yang seru banget Kali ini Dan terima kasih kak Awang Udah mau ngobrol bareng Dan buat sobat Supra Yang suka sama podcast ini Kalian bisa share ke media sosial kalian Supaya gak Kamu aja nih Yang dapat manfaatnya Oh iya Jangan lupa follow instagram kita At Supra FM Dan juga At STC Unika Sugiyo Pranoto Jangan lupa dengerin terus podcast Supra di Spotify Karena kita selalu update podcast-podcast yang seru pastinya Buat teman-teman yang penasaran Mau kepo-kepo Mau tau lebih lanjut tentang Kak Awang Boleh dimana kak? Oke Muka saya banyak terpampang di akun kantor Oh iya Jadi IHKPU Perwarjo Jangan lupa di follow instagramnya Twitter juga ada Admin Apa? Admin Facebook juga ada Terus di KPU Perwarjo juga ada Kalau pribadi di Wahyu Aryono Nanti kalau biasanya yang cewek yang nge-DM Yang buka pacar saya Oh Aduh Hati-hati udah ada pawangnya nih Iya-iya Bener-bener Sedang punya pawangnya ya Yang penting gak terpampang di poster-poster gitu Jangan-jangan sedot WC itu Oh iya juga ya Sekali lagi terima kasih Kak Siap sama-sama Terima kasih buat teman-teman Dan yang mau dengerin podcast kali ini Oke itu aja episode kita kali ini Tunggu aja ya Di episode obrel selanjutnya Aku Keisha bersama Kak Awang Ya aku boleh Eh diulangi bisa gak sih? Oh iya ulangi Bereng-bereng Aku Keisha terus Aku Awang gitu Iya-iya Satu, dua, tiga Aku Keisha bersama Dan aku Awang Eh tiga Kok mau paksa lagi? Sekali lagi Aku Keisha Dan aku Awang Kami pamit undur diri Sampai jumpa Dadah Thank you Kak Awang Terima kasih telah menarikan Supra Podcast Pantau terus konten menari kami Melalui Twitter Di at Supra FM underscore Instagram at Supra FM Dan kanal Youtube Supra TV Dengarkan terus podcast kami di Spotify Terima kasih To everywhere Like me be pozor anti known as at ають peare gle gle tre пис en 59 Terima kasih.